Karena saya sendiri yang mengambil beritanya soal alun-alun Bandung kebobolan Terima kasih telah menonton Hari ini masih diberikan kesehatan semua Allah SWT Dimana untuk episode hari ini saya mau menceritakan kejadian yang benar-benar nyata Karena saya sendiri yang mengambil beritanya Soal apa? Soal alun-alun Bandung kebobolan Langsung setiap kebobolan Pasti teman-teman perasaan kan? Ceritanya begini Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli Saya sengaja mau ada rencana Bikin konten Tentang alun-alun Bandung di Suasana malam ini Kondisi Masih new normal Dalam hati itu masih Alun-alun itu masih ditutup Untuk umum Masjid itu juga sama Ditutup Terima kasih telah menonton Jadi untuk teman-teman yang baru gabung Silahkan Like Comment Subscribe juga Jangan lupa Durasinya amankan Biar gak kena patroli Ya Sip Nah Ceritanya begini Singkat cerita Saya pulang dari kerja Sekitar jam 7 malam Saya sudah bawa kamera Sudah siapkan Sejalan Naik motor Terus sampai di sana Saya parkir motor di depan Jogja kepat Saya boleh ambil gambar dari situ Masya Allah Untuk pengunjung Yang datang Ke hari-hari itu luar biasa Banyak Mari jalan Mengambil video dari beberapa sudut Dan melihat-melihat Situasi alun-alun Itu benar-benar Sangat ramai sekali Sampailah Lintas pun padat Padat merayap Macet Yang jalan penuh Mobil penuh Motor penuh Yang bersepeda Banyak sekali Sampai jumpa selamat menikmati 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 Nah setelah beberapa menit saya mengambil video yang orang-orang sudah pada memberanikan diri masuk dan sahabat PP pun cuma diam saja Ini video malam minggu kemarin tanggal 4 Juli, baru sempat saya edit, baru sempat saya upload untuk minggu sekarang Karena waktunya bentrok sama kerjaan Ya itu tadi kisah detik-detik alun-alun Bandung kebobolan pada malam minggu Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak video saya, info-infonya semoga bermanfaat buat teman-teman semua Saya doakan teman-teman yang punya channel semakin berkembang, sukses selalu buat kita semua Selamat berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!